Ditutup Krista Bayu Oto pada pergerakan Alhamrahe Hanusa Oh terbebas kesempatan Osbane Fane Dan kita saksikan kembali tekanan namun sayang sekali Tidak ada pemain di mulut kawan yang bisa melakukan tap in Benar-benar beresiko ini dia ketika Fane melakukan tendangan bola terkena bagian Mengisi posisi fullback kiri Dan sebuah sundulan dari Sando Sane yang masih off target bahkan melebar ke sisi kanan Juga sedang bermain melawan Bandituk Putar Pemirsa Nah kita saksikan sebuah challenge dari Bruno De Kroo Ini dia upaya Ariadno Abioso yang coba melepaskan tendangan Rodriguez dibawah tekanan kali ini bagi Persita dan Zevo Lento Macan Persita Tenggerang melalui gol keduanya di musim ini Placing dengan perpaduan kecepatan power tendangan Yang membuat Jack Brown Oh cukup agresif dalam pelanggaran kali ini Dari Osman Evane terhadap Jack Brown Banda Aceh Pada musim Kembali ngambil tenangan sudut Paes Hinyong sudah angkat bola Oh sebuah kesempatan yang kita saksikan Yardan Yafi Awal dari tenangan Paes Hinyong Mengarah ke tiang dekat Ada keliru yang tidak sempurna Masih Riyadno Abioso Tendangan jarak jauh yang kita saksikan Sangat berbahaya Tendangan yang akurat dan kencang Berbahaya dan Ramiro Vergonzi Oh Beruntung kembali penyelamatan Paspor Inggris Ia main sama Rifki Rai Farandi Geser kepada Ezra Walian Ezra tendangan langsung dari Ezra Walian Tendangan yang tepat Ini dia Irsyad Maulana Nampaknya memberikan sebuah Lemparan botol yang Karena Mama Yangwasi Sudah memiliki keputusan Sudah mengodok kartu di belakang Menyang bahkan tidak turun ke lapangan di laga ini Javlo memberikan bola untuk Sandro Sane Tendangan langsung Ahmad Nur Radianto On target Terima kasih Selamat menikmati